Hai semua, apa kabar kamu? Aku lagi nunggu temen aku liat, lagi di jalan ke tempat aku Dia orang bosnya, tapi dia tinggal di Indonesia Dia baru bikin Youtube channel juga, jadi aku ingin tau sih Tentang cerita dia, kenapa dia datang ke Indonesia Gimana dia belajar bahasa Indonesia Dia udah sampai... Gimana? Apa kabar? Panas? Capek Naik apa tadi? Apa mobil? Apa mobil? Bisa menyetir? Bisa dong Pintar banget Ayo, panas, panas, ayo Masuk Oke, hari ini aku mau ngobrol sama Lamy Kamu asli Bosnia? Lahir di Bosnia Sudah berapa lama di Indonesia? Di Indonesia udah 3 tahun Kamu kenapa datang ke Indonesia? Aku pertama datang karena... Modeling Aku dapat kontrak yang di Jakarta Terus abis itu aku harus nisi kuliah di Turki Tapi karena aku apply buat beasiswa Dan kabar belum dapat karena waktu itu banyak masalah di Turki Dan abis itu aku apply buat Indo Beasiswa Buat kuliah Dan tiba-tiba aku dapat duanya Dapat di Indonesia Dan Indonesia sama Turki Aku balik ke Bosnia cuma 15 hari Dan di Bosnia itu harus ambil keputusan Dan itu buat aku mungkin gak tau 2 minggu paling susah Karena aku orang tua aku nanya kamu mau ke Turki atau mau ke Indo Karena dua-duanya dapat Kamu bingung? Aku bingung Karena aku udah disini 5 bulan Dan aku suka banget sama Indo Suka banget Tapi aku dari waktu kecil aku pengen penggal di Turki Jadi disini masih disini Dan akan disini terus Dulus belum datang ke Indonesia kamu gak bisa masuk? Gak bisa sama sekali aku Sama sekali gak bisa Dan pertama 5 bulan itu cuma bisa bilang apa kabar Aku gak belajar Terima kasih apa kabar Selamat Selamat siang Jadi kamu belajar sendiri? Masuk kursus? Enggak Sebenarnya kuliah aku harusnya pakai bahasa Inggris Tiba-tiba Pas aku masuk pakai bahasa Indo Coba kamu robotik pakai bahasa Indo Aku gak ngerti apa-apa Terus Aku anak warteg Jadi di depan kosan aku ada warteg Aku setiap hari disitu Dari pagi sampai malam Belajar sama ibu ini warteg Oh iya iya Kamu masuk universiti? Kuliah sama orang Indonesia? Orang lokal? Iya gak ada boleh Oh makanya lancar bahasa Indonesia Iya lumayan sih masih belajar tapi Kamu Kamu tahu gak Disini aku tahu orang bulan yang sudah tinggal disini 5 tahun 6 tahun Mereka gak bisa bahas itu Aku punya teman 12 tahun disini Gak bisa Gak bisa Gak bisa Iya memang Gak tahu aku juga gak ngerti Udah kamu udah disini Masa kamu gak manfaatit Ketanya bahasnya jelek Aku sekalum macet Gak dong Apa perbedaan antara Indonesia dan Bosnia? Banyak di Bosnia gak ada macet Aku kemarin itu lucu banget Aku kemarin baru Baru dari Bosnia Terus kayak jam 5 sore Terus kayak macet dikit gitu Terus orang taksi di Bosnia bilang Wah macet banget Gua bilang Pak tau gak Kalau di Indo mungkin jam 4 pagi segini Terus panas Disana gak segini panas Kan ada 4 musim Jadi beda dan apa Tapi agama disini juga mirip sama Bosnia Disana ada Karena disana 70% orang muslim Kamu muslim juga Perbedaan antara orang Indonesia dan orang Bosnia Orang-orang disini lebih Lebih berani Apa Mereka gak berani dekatin kamu Tapi kalau boleh suka ceng Apa Ledekin gitu Kayak dari jauh Hei lu Apa Baby-baby Yumi Love-love gitu Tapi Bosnia gak kayak gitu Dan disini orang lebih suka makan pedas Makanannya lebih Di sana enggak Tapi kamu bisa Makan pedas Aku doanya Pedas Tapi pas kesini Pedasnya beda banget Kesini pedas itu pedas banget Tapi aku udah biasa Sekarang gak bisa makan kalau gak pedas Oh iyalah Aku udah Enggak banget Gak ada rasa ya Gak ada rasa Dan apalagi kalau gak makan pake tangan Aku Kalau makan pake tangan Oh pake tangan juga Ini sudah jadi orang Bule Depok ya Iya Aku suka dipanggil Bule Depok Tapi sebenarnya Gue Bule Asli Makanan favorit kamu di Indonesia? Sebenarnya yang paling aku doanya itu Sayur rasam Kamu tau saya rasam? Sayur ya Aku sebenarnya juga bisa masak sayur rasam Dan aku juga suka nasi padang Nasi padang? Iya Itu aku doanya banget Petek Wah, petek doanya banget Cabe yang pake Saus sambal Itu Apa? Ada saat atau momen yang lucu di Indonesia Yang aneh Hal yang Baru kemarin Sebenarnya Aku itu lucu Tapi juga aku kesel Gini Aku lagi ke restoran gitu Ya Bukan restoran yang bagus Tapi restoran aja Terus aku pesen kan Harus Pesen dulu Dan bayar dulu Kan aku pake bahasa Hindu Pastikan Aku udah pesen Aku udah duduk Aku nunggu Nunggu lama banget gitu Terus gue Apa? Lihat ke tempat yang mereka Apa? Waiters Apa? Karyawan realis itu Mereka lihatin gue Nggak ada yang mau anterin Kayak wajak 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 Mereka takut Terus Yang dikasir Datang Dia bilang Dia kok bisa kok Bahasa Hindu Kan harus takut Katanya Mereka tetep nggak mau anterin Aku udah bayar Nunggu disitu Kan kamu cuma tinggal Bawa taro disitu Terus ada satu lagi Aku di kampus Aku beberapa bulan tuh lalu Terus Aku masuk ke lift Di kampus Terus aku berdiri disini Dan temen aku di ujung Terus di tengah Ada cewek-cewek gitu Cewek kampus Terus mereka ngomong Mereka ngomong Gapain sini bule datang kesini Bahasa Hindu aja gak bisa Gapain dia kusok-kusok kuliah disini Terus aku bilang Sama temennya Langsung Aku bilang Hei Mereka pikir gue gak bisa Mereka langsung Gila Terus langsung turun Langsung turun Itu malu banget Mereka malu banget Astaga Oke Sekarang aku mulai Kamu lanjut ya Aku suka Indonesia Aku cinta Indonesia Aku benci Macet Benci macet Disini kamu Menyetir Aku nyetir sendiri Ketau gak aku kalo lagi nyetir sendiri Kayaknya lebih cepet daripada Naik bukar atau Oh iya Gatau kenapa Aku rindu Bosnia Apa yang kamu paling rindu dari Bosnia Ya keluarga aku pasti dong Enak Gatau deh Aku mau Tinggal di Indonesia Mau tinggal disini Berapa lama Selama-berapa lama Hidup aku mungkin Hidup aja ya Kita gak tau Satu kualitas Hal yang positif tentang kamu Aku orang Suka ketenang Orang ramai Hal yang Negatif Cengen Aku suka nangis Jadi nangis Tapi Bukan negatif Tapi Enggak bisa jadi negatif Percayalah Bisa jadi negatif Kamu orang yang jujur ya Kamu merasa Aku takut Sama hantu Takut sama hantu Di Indonesia ada banyak Harus hati Aku pernah lihat Aku pernah lihat Pernah lihat disini Di Indonesia Di Indonesia Aku pernah Maksudnya Aku gak lihat bentuknya Tapi aku Lihat Gini Mau aku ceritain lah Iya dong Aku pertama lima bulan itu Aku tinggal di kelapa gading Di apartemen-apartemen Sama model-model gue Ada berlima kita Terus aku lagi di Apa Di ruang tamu Terus temen aku di dapur Kita bertiga di ruang tamu Sama satu di ruang Di dapur Terus dia tiba-tiba teriak Lu kenapa sih teriak-tiriak Terus dia bilang Dia kayak liatin ke meja Mejanya lumayan besar gitu Terus di tengah ada gelas Gelas air Tiba-tiba Gelas itu Kayak gerak-gerak gitu Tapi itu bukan Gerak dikit kan Bisa jadi Apa gitu Bukan gerak dikit Dan ada orang yang percaya Gue kalau Lucidnya Terus dia kan ada ke pinggiran gitu Dia sampai ke pinggir Terus Itu gak mungkin Dia bisa tahan Pasti jatuh Tip gitu Seluruhnya Terus abis itu Kita panggil si ownernya Dan kita juga Ketemu di Laci-laci Di apartemen itu Kartu-kartu yang taruh Terus kata dia Di situ ada dua Suami sama istri Karena kita baru pindah Dan kita kayak Pindah-pindahin barang Mereka jadi kesel Mimpi Mimpi Ya Aku kan kuliah robotik Mimpi aku dari cita-cita aku Dari dulu Dari umum Kecil banget Aku pengen Kuliah robotik Biar aku bisa bikin sesuatu Buat bantuin orang lain satu Soalnya papa aku Abis peran di bosnya Dia pernah di kursi roda Selama dua tahun Gak bisa jalan Mereka bilang Dia gak akan bisa jalan Dan sahabat dia Orang Caca dari lahir Dari sakit Dari lahir Gak bisa jalan Susah ngomong Dia yang kasih support Dia yang bikin Dia bisa jalan lagi Jadi aku dari waktu kecil Jadi ayah kamu Inspirasi kamu Iya Sama orang-orang yang gitu Karena aku dari waktu kecil Kerja sama mereka Aku pergi kesana Main sama mereka Papaku juga kerja sama mereka Jadi Itu cita-cita Semangat Semangat Iya dong Aku selalu semangat Sekarang bosnya Gak ada kerjaan Gak ada kerjaan Gak ada kerjaan Gak ada kerjaan Gak ada 40% Orang di bosnya yang punya kerjaan Wah Tapi mereka dari pagi sampai malam Kopi-kopi terus Duitnya dari mana Aku juga gak tau Yang penting mereka senang ya Iya Yang penting senang Indonesia Sebenernya kalau Indonesia Gue langsung pikir macet Hehehe Hehehe Paya-paya banyak hal yang bagus Cuma aku bikin macet 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 Lami 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 Senang disini Senang Lami senang disini Dan pengen disini terus Betah di Indonesia Betah banget Hehehe Kamu punya Youtube channel juga kan? Aku baru bikin Youtube channel Parodest video Tapi ini lagi proses Kalian tolong Langsung kesana nonton video dia Lami si bule Kamu pengen bikin konten tentang apa? Yang lucu-lucu pokoknya Ada yang reaksi-reaksi Ada challenge-challenge Tapi pokoknya yang lucu Pakai bahasa dan sifat Bagus Oke terimakasih banyak Untuk bikin video sama aku Oke terimakasih ya Jangan lupa subscribe ya Terimakasih yang sudah menonton video ini Dadah sampai jumpa Daaaah